Hayley Anderson, seorang mahasiswi tingkat atas jurusan keperawatan di salah satu universitas di New York, suatu hari ditemukan dalam keadaan terbujur kaku di dalam apartemen kekasihnya. Hayley adalah gadis yang cantik, berbakat, pekerja keras, dan penuh antusias yang selalu ada untuk orang yang dicintainya. Ia memiliki sikap yang menyenangkan dan perhatian langsung untuk membantu orang-orang dekatnya. Lalu, mengapa ia tewas? Dan siapakah yang telah mengambil nyawanya? Yuk, langsung saja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini untuk mengetahui kasus-kasus lain yang terjadi di berbagai negara. Hayley Anderson berasal dari Westbury, New York. Putri dari Karen dan Gordon Anderson dan kakak perempuan dari Madeline Anderson. Pada Maret 2018, ia berusia 22 tahun dan telah menjadi senior tahun kelima di jurusan keperawatan di Universitas Binghampton, New York. Saat ia kuliah, ia juga bekerja di Jazzman's, sebuah kedai kopi di kampus, selama lebih dari 3 tahun. Ia berencana untuk lulus pada Mei 2018 dan telah memiliki pekerjaan yang menunggunya di ruang gawat darurat Long Island. Teman-temannya menggambarkan Hayley sebagai pekerja keras, ramah, dan penyayang dengan kecintaan pada musik. Orang-orang mengingatnya karena senyumnya yang menawan dan kepribadiannya yang menyenangkan. Hayley adalah gadis yang berbakat, pekerja keras, dan bersemangat yang selalu ada untuk orang yang dicintainya. Ia memiliki sikap yang menyenangkan dan perhatian langsung untuk membantu orang-orang dekatnya. Impian jangka panjang Hayley adalah pindah ke California, membeli fun hippie, dan berkeliling negara sebagai travel nurse. Ia memiliki jiwa yang sangat bebas, tapi ia tidak pernah mencapai mimpinya, karena ia dihabisi secara brutal. Sewaktu di universitas, Hayley bertemu sesama mahasiswa keperawatan, Kevin Ucampo. Keduanya memiliki ketertarikan instan dan mulai berkencan. Pada tahun 2016, Kevin mengadakan pesta di tempatnya, dan Hayley menghadirinya. Di pesta itu, ia bertemu dengan mahasiswa keperawatan lainnya, Orlando Tercero. Orlando sama berusia 22 tahun, bernama lengkap Orlando Enrique Tercero Moreno, dan memiliki kewarga negaraan ganda, Amerika dan Nicaragua. Hayley dan Orlando telah mengambil beberapa kelas bersama, tetapi tidak pernah dekat sampai malam itu. Mereka memiliki keperibadian yang mirip. Keduanya bekerja sangat keras selama seminggu, dan berpesta di akhir pekan. Keduanya senang bertemu orang baru, dan menjalin pertemanan baru. Mereka mencintai kehidupan pesta, dan keduanya rukun-rukun. Kevin dan Orlando juga cukup dekat. Kevin memulai grup komunitas persaudaraan, dan ia merekrut Orlando. Mereka adalah satu-satunya dua orang Hispanik yang bisa berbicara bahasa Spanyol dalam kelompok itu, sehingga membuat mereka semakin dekat. Hayley dan Kevin memiliki hubungan putus-sambung. Jadi saat mereka sedang putus, Hayley berhubungan dengan Orlando. Tetapi Hayley menegaskan bahwa ia tidak menginginkan hubungan yang serius dan eksklusif. Ia hanya ingin hubungan asmara bebas yang tidak mengikat. Dan Orlando baik-baik saja dengan itu. Setidaknya itulah yang ia katakan. Segera setelah itu, anggota klub persaudaraan Kevin mengetahui tentang perselingkuhan Hayley dan Orlando. Sementara mereka mencoba membujuk Orlando keluar dari hubungan ini, ia tidak menghiraukannya. Pada satu titik, Hayley sendiri mengatakan kepadanya bahwa ia tidak ingin melanjutkan hubungan. Tetapi Orlando belum siap melepaskannya. Ia menjadi posesif terhadap Hayley dan tidak bisa menerima jawaban tidak. Setelah putus, Orlando sering pergi ke tempat Hayley tanpa diundang. Ia akan duduk di teras dan merokok sambil menunggunya. Ia juga melewati rumah Hayley pada saat-saat yang tidak biasa dan terus-menerus menguntitnya. Pada September 2017, Orlando mengadakan pesta dan ia mengundang Hayley. Saat itu, Hayley telah berbaikan dengan Kevin dan keduanya pergi bersama. Melihat Hayley bersama Kevin membuat Orlando geram. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Hayley telah memilih Kevin daripada dirinya. Orlando menemui Hayley dan pembicaraan mereka berubah menjadi pertengkaran sengit. Ada banyak teriakan dan semua orang merasa tidak nyaman. Belakangan, Orlando mencoba menenangkan dengan memainkan musik, minum, dan bersenang-senang. Tapi ia sudah sangat mabuk saat itu dan ia mulai muntah. Jadi ia harus meninggalkan tempat itu. Usai pesta, Kevin kembali ke tempat Hayley, bermalam di sana. Keesokan paginya, ketika keduanya keluar dari rumah Hayley, mereka melihat seseorang telah memotong ban mobil Hayley. Kevin menuduh Orlando, tapi Orlando membantah terlibat. Polisi memperkirakan kerusakan lebih dari 600 dolar, menjadikannya tindak kejahatan. Namun, Hayley menyadari bahwa jika polisi menangkap Orlando, ia akan dikeluarkan dari universitas dan bahkan dideportasikan di Karagua. Menjadi orang yang berempati dan baik hati, Hayley tidak ingin menghancurkan kehidupan Orlando. Jadi, ia memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan. Hayley memandang Orlando sebagai teman baik dan ia ingin menghargai persahabatan yang mereka miliki. Sayangnya, sedikit yang ia tahu bahwa itu akan menjadi kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Pada malam hari tanggal 7 Maret 2018, Hayley dan teman-teman sekamarnya menghabiskan malam dengan bermain game, minum anggur, dan bersenang-senang. Ada banyak tawa, tarian, dan kebahagiaan di antara mereka. Sekitar pukul 1 pagi, gadis-gadis itu mengakhiri malam dan pergi tidur. Josie dan Michaela, teman se-flat Hayley, bangun keesokan paginya dan melihat pintu kamar Hayley tertutup. Mereka mengira ia sedang tidur atau pergi keluar dengan beberapa teman lain. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, mereka menjadi khawatir ketika tidak mendengar apapun dari Hayley sepanjang hari. Biasanya, Hayley akan selalu membalas atau memberi kabar kepada mereka. Jadi, mereka mencoba melacak smartphone Hayley dan mengetahui bahwa ia ada di tempat Orlando. Teman-teman Hayley merasa lega. Mereka percaya ia mungkin tidak membalas pesan mereka karena ia malu karena berhubungan lagi dengan Orlando. Hayley mungkin merasa bahwa mereka akan menghakiminya atas tindakannya. Tapi, tentu saja bukan itu ceritanya dan ini akan memakan waktu mereka beberapa saat untuk menyadarinya. Beberapa hari kemudian, saudara perempuan Orlando merasa khawatir karena ia tidak mendengar kabar dari saudara laki-lakinya itu. Orlando biasanya berbicara dengannya hampir tiap hari atau setidaknya ia akan mengirim pesan kepadanya jika ia tidak bisa berbicara. Jadi, ia meminta polisi untuk melakukan pemeriksaan di tempat Orlando. Tetapi, polisi melihat mobilnya tidak ada di sana. Mereka juga mengetuk pintu dan tidak ada yang menjawab. Jadi, mereka berasumsi bahwa Orlando mungkin telah keluar kota untuk sementara waktu. Saat itu, teman-teman Hayley tidak mengetahui tentang hilangnya Orlando. Mereka masih percaya Hayley bersama Orlando di tempatnya. Akhirnya, setelah sama sekali tidak mendengar kabar dari Hayley, teman se-flatnya pergi ke tempat Orlando. Mereka ingin memeriksa teman mereka dan membawanya pulang. Saat itulah, mereka melihat mobil Orlando tidak ada di sana. Gadis-gadis itu mengetuk pintu dan jendela untuk melihat apakah ada orang di rumah. Lagi pula, ponsel Hayley masih ada di sana. Namun, karena tidak mendapat tanggapan, mereka masuk ke dalam rumah melalui jendela. Di dalam rumah, pemandangan mengerikan membuat mereka berhenti. Kedua gadis itu melihat Hayley terbaring di tempat tidur Orlando tanpa mengenakan pakaian dan pucat. Rumah itu sangat tenang. Tidak ada darah, pergumulan, benda pecah, dan lain-lain. Teman-teman Hayley menelpon 911 dan polisi segera tiba. Ternyata, Hayley mengalami memar di sekucur tubuhnya. Otopsinya menegaskan bahwa ia dicekik sampai mati ketika ia sedak tidur. Hayley bahkan tidak melakukan perlawanan. Kamera CCTV gedung membantu polisi menyusun beberapa potongan teka-teki. Berdasarkan penyelidikan dan hasil otopsi, disimpulkan bahwa Pukul 3 lewat 14, Hayley dan Orlando memasuki gedung. Hayley tampak bahagia dan bersedia bermalam bersamanya. Orlando membunuh Hayley dengan pencekikan menggunakan tangan pada dini hari 8 Maret 2018 di apartemennya di Oak Street di West Side of Binghampton, sebuah kota di Broom County, New York. Sekitar 7 jam kemudian, Orlando meninggalkan gedung. Ia membuang sampah dan pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian, ia kembali dan menghabiskan beberapa waktu di dalam rumah. Ia juga berada di ruang bawah tanah membuat beberapa pengaturan. Beberapa jam kemudian, ia pergi dengan barang bawaannya. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan mereka dan menemukan kuitansi obat tidur dari toko obat setempat. Polisi menganggap pil ini digunakan untuk Hayley. Polisi juga menemukan surat bunuh diri dari Orlando yang ditulis dalam bahasa Spanyol. Dalam surat itu, ia meminta maaf karena melakukan sesuatu yang bodoh. Ia pun mengaku akan segera bertemu ayahnya yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Di ruang bawah tanah, ada dasi yang digunakan sebagai cerat. Ada juga beberapa tetes darah di lantai. Polisi menduka bahwa Orlando telah mencoba mengambil nyawanya. Tetapi ia jatuh dan melukai kepalanya sendiri. Orlando telah menelepon saudara perempuannya dan memberitahunya bahwa ia memalukan keluarga dan bahwa ia akan pindah kembali ke Nicaragua. Rekaman pengawasan dari Bandara Internasional JFK, Orlando menaiki penerbangan ke Nicaragua dengan perban di kepalanya. Segera, kasus pembunuhan Hayley menjadi berita nasional dan semua orang marah karena pembunuhnya telah melarikan diri dari negara itu. Setelah tiba di Nicaragua, ibu Orlando menjemputnya dari Bandara dan membawanya ke kota kecil tempat mereka tinggal. Tapi kota itu kekurangan perawatan medis yang layak. Orlando harus pergi ke rumah sakit di Leon, sekitar satu setengah jam dari kotanya. Di rumah sakit, seseorang mengenalinya dan memberitahu polisi. Ia kemudian ditangkap segera setelah itu. Tapi kemudian, masalah menjadi rumit. Orlando memiliki kewarga negaraan ganda, yaitu Amerika Serikat dan Nicaragua. Karena ia adalah warga negara Nicaragua, para petugas tidak berkewajiban mengekstradisi dia ke Amerika. Jadi mereka menahannya di sana. Setelah negosiasi selama lebih dari setahun, pejabat Amerika Serikat dan Nicaragua sepakat bahwa persidangan akan dilakukan di Nicaragua dan para saksi dari Amerika dapat memberikan kesaksian melalui telekonferensi. Mereka akan mengadakan persidangan menurut hukum Nicaragua dengan hakim Nicaragua, pengacara Nicaragua, dan tanpa juri. Pada dasarnya, para pejabat Amerika tidak memiliki suara dalam masalah ini, meskipun kejahatan tersebut terjadi di tanah Amerika. Tetapi mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk mengumpulkan saksi dan bukti yang kuat dalam kasus ini. Persidangan Orlando dimulai pada 1 Oktober 2019. Ibu Hayley, Karen Anderson, bersaksi melawan Orlando. Ia menjelaskan betapa empati dan baiknya Hayley dan bagaimana Orlando telah mengambil segalanya dari keluarganya. Tetapi bagian yang menyedihkan adalah setiap kali ibu Hayley melihat Orlando, ia akan menyeringai seolah ia tidak peduli sama sekali. Wanita itu hancur melihat pria yang bertanggung jawab atas kematian putrinya tersenyum dan bersenang-senang. Setelah itu, teman Hayley, Kevin, dan ahli patologi yang melakukan otopsi semuanya maju dan bersaksi melawan Orlando. Polisi juga menunjukkan catatan bunuh diri, jerat, dan bukti lain yang mereka kumpulkan dari rumahnya. Pembela mengklaim bahwa Orlando terlalu banyak minum malam itu dan secara mental tidak stabil. Mereka berpendapat bahwa ia tidak boleh dihukum atas tindakannya dalam keadaan seperti itu. Pembela juga menghadirkan seorang psikolog klinis yang mendukung klaim mereka. Namun, pihak penuntut mementahkan klaim mereka dengan menyatakan tidak cukup bukti untuk mendukung teori mereka. Tidak ada sejarah gangguan mental, tidak ada gelas anggur, botol, atau tidak ada kuitansi untuk membuktikan pernyataan mereka. Setelah argumen penutup, Hakim membutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk mengambil keputusan. Kemudian, Orlando dinyatakan bersalah atas pembunuhan Hayley. Orlando tidak dapat menerima bahwa Hayley memiliki pikirannya sendiri dan bahwa ia mengendalikan tubuh, kehidupan, dan keputusan pribadinya. Hakim mengklaim ia tidak akan mentolerir pria yang mencoba memaksakan diri ke dalam kehidupan wanita tanpa persetujuan mereka. Orlando dijatuhi hukuman maksimum atas kejahatannya, 30 tahun penjara. Ia mencoba mengajukan banding atas putusan tersebut, tetapi ditolak. Dan saat ini menjalani hukumannya di Nicaragua. Menurut sebuah laporan PBB, seorang wanita dibunuh oleh keluarganya setiap 11 menit. Dan wanita yang mengatakan tidak sering menghadapi konsekuensi yang mengerikan dengan kematian sebagai salah satu akibat utamanya. Tapi bagian terburuknya, mereka kebanyakan dilupakan dan cerita mereka terabaikan. Sekian kisah dari Hayley Anderson. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.